Salat Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang dilakukan umat muslim pada Hari Raya Idul Adha. Biasanya, umat muslim melaksanakan Salat Idul Adha di masjid atau tempat ibadah yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, baru-baru ini muncul indikasi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Salat Idul Adha di Ponpes Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ponpes Al-Zaitun telah menjadi sorotan publik karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya, termasuk Salat Idul Adha. Dalam video yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Al-Zaitun Official, terlihat pimpinan Ponpes tersebut, Aspanji Gumilang, bertindak sebagai imam Salat. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kebingungan di kalangan masyarakat muslim yang mengetahui adanya aturan yang jelas mengenai syarat-syarat seorang imam dalam melaksanakan Salat. Menurut ajaran Islam, seorang imam Salat haruslah seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki pengetahuan yang baik tentang tata cara Salat dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam agama Islam. Selain itu, seorang imam juga harus memiliki karakter dan ahlak yang baik serta diakui oleh umat muslim. Penunjukan Aspanji Gumilang sebagai imam Salat Idul Adha di Ponpes Al-Zaitun menciptakan keraguan mengenai keabsahan Salat yang dilakukan di tempat tersebut, indikasi penyimpangan dalam Salat Idul Adha di Ponpes Al-Zaitun juga terlihat dari konteks pelaksanaan Salat itu sendiri. Menurut sumber-sumber yang mengikuti kegiatan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan Salat yang dilakukan di Ponpes Al-Zaitun jika dibandingkan dengan tata cara Salat yang umum dilakukan oleh umat muslim.